Selamat datang di channel Kurotaka Watashi Nonamewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang Youtube, dan juga JPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-O-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung menculi channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-537, saya akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester gesal matematika wajib kelas 10. Soal ini sudah dibahas di video-video saya sebelumnya, soal nomor 1 sama dengan soal nomor 17 sudah dibahas. Jadi hari ini akan dibahas soal nomor 18. Apabila ada soal seperti ini, yang ditanyakan kan ini tidak menghitung ya, pilihan gendanya tidak ada angkanya, tetapi cara mengerjakannya ini mudah sekali. Kalau ada soal seperti ini, kemungkinan jawabannya itu hanya ada tiga. Yang pertama itu tepat satu pasang penyelesaian, kemungkinan kedua tidak ada penyelesaian, kemungkinan ketiga banyak penyelesaian. Jadi untuk yang B dan E itu pasti bukan jawabannya. B dan E pasti bukan jawabannya. Jadi ada kemungkinan tepat satu pasang penyelesaian, tidak ada penyelesaian, banyak penyelesaian, hanya tiga itu. Nah, kita lihat dulu koefisiennya. Koefisiennya itu 11, ini 5, ini 11 ya, 5 per 11, kita gitukan aja. 5 per 11, sedangkan ini, min 3, min 6. Min 3 per min 6, kita ubah jadi per. Koefisien X ini per koefisien X ini, koefisien Y ini per koefisien Y ini. Nanti ini sama apa beda? Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Isinya 2. Ini 5 per 11 tidak bisa dicoret, ini 1 per 2. Nah, kalau ada seperti ini, ini jelas ini dan ini tidak sama ya. Nah, kalau tidak sama seperti ini, ya, otomatis jawabannya itu tepat satu pasang penyelesaian. Jawabannya berarti A. Nah, karena jawabannya A, bagi teman-teman yang belum tahu, yang tidak ada penyelesaian itu yang seperti apa, yang banyak penyelesaian seperti apa, saya berikan contohnya yang ini dulu. Tidak ada penyelesaian. Contohnya, misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini sama, dibuat seperti tadi, 2 per 4. Ini 3 per 6. Jika kita coret, ini 2, ini coret, ini 2. Hasilnya sama. 1 per 2, ini 1 per 2. Sama kan? Tetapi, bagaimana kalau ini? 8 per 5. Ini tidak bisa dicoret. Berarti ini tidak sama. Nah, kalau terjadi seperti ini, jawabannya jelas, tidak ada penyelesaian. Jadi, ini koefisiennya itu, perbandingan koefisiennya sama, tetapi konstantannya berbeda. Nah, contoh berikutnya yang banyak penyelesaian. Saya beri contoh seperti ini. Nah, jika kita coret ya. Kita tulis dulu. Kita coret. Ini 2. Coret juga 2. Ini dicoret juga 2. Jadi, 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. Nah, kalau sama semua seperti ini, ini berarti banyak penyelesaian. Jawabannya D, seperti itu. Jadi, karena yang ini ketika dikinikan tadi beda, jawabannya A. Nah, ini saya berikan contoh yang kalau misalkan jawabannya yang C sama D. Jadi, untuk soal ini jawabannya A, tetapi saya berikan contoh untuk jawabannya yang C dan D, seperti itu. Demikian video saya kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk soal-soal berikutnya akan dibahas di video-video saya selanjutnya. Terus dukung channel saya. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar kopi paste, jangan komentar dengan link. Jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengacau melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.